Intro Hari pertama pendaftaran Pilkada 2024 sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Bali menggugat menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU Bali Selasa Siang. Masa menyoroti selama ini banyak pemimpin yang hanya pandai berwacana tetapi sedikit yang bisa bekerja nyata. Sehingga mereka menginginkan pemimpin Bali ke depan yang solutif, bukan naratif. Dalam aksi ini pendemo juga menunjukkan catatan masalah yang menjadi pekerjaan rumah bagi Bali. Mulai dari kemacetan, kriminalitas yang semakin tinggi, hingga kondisi sampah yang sulit tertangani. Meski berjalan tertip, aksi ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian yang menyiagakan sebanyak 250 personil primopolda Bali dan polresta dan pasar. Berencana maju kembali di Pilkada 2024, Bupati Situ Bondo karena Siswandi malah didesak puluhan ribu warga Situ Bondo untuk ditangkap. Peserta aksi yang mengatasnamakan Ikatan Masyarakat Situ Bondo Antikorupsi atau INSA mendesak Komisi Pemberatasan Korupsi, menindaklanjuti atas beredarnya diduga surat KPK yang menetapkan karena Siswandi sebagai tersangka kasus korupsi pemberian hadiah atau gratifikasi. Peserta aksi memadati Jalan Raya Pantura, tepatnya di halaman kantor Kecamatan Arjasa Situ Bondo Serinsiang. Jalan dari Banyuwangi menuju Surabaya dan arah sebaliknya terpantau macet total. Puluhan petugas gabungan dari polisi, TNI, dan Dishub berada di lokasi untuk mengamankan aksi dan mengatur lalu lintas. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!